Di Kabupaten Bandung, ada salah satu gunung yang terkenal keangkarannya, Gunung Puntang. Tepatnya berada di Kecamatan Manjaran. Di sini pernah berdiri stasiun radio terbesar yang pernah ada, Stasiun Radio Malabar. Stasiun radio ini disebut sebagai stasiun radio paling canggih dan paling besar pada saat itu. Stasiun radio ini menghubungkan Indonesia atau Hindia Belanda dengan negeri Belanda dengan jarak 12.000 km. Sekarang, stasiun radio ini hanya tinggal puing-puing. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang menyelimuti Gunung Puntang dan bekas stasiun radio ini. Salah satunya tentang kisah harta karun Prabu Siliwangi yang terpendam di sini. Dan katanya, banyak orang yang melihat penampakan noni Belanda di sini. Walaupun sekarang, tempat ini sudah menjadi tempat wisata, tapi kesan angker gunung ini tetap saja ada. Teman-teman, pada video kali ini, saya akan mengajak kamu jalan-jalan ke eruruntuhan stasiun radio terbesar yang pernah ada, Stasiun Radio Malabar. Jangan skip dulu videonya, mari kita simpan. Perjalanan yang saya tempuh untuk menuju ke Gunung Puntang ini terbilang sangat jauh. Jika dari Bandung Kota, tempat ini berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Tapi, karena saya dari Garut, jarak yang saya tempuh sekitar 2 jam setengah perjalanan. Membelah gunung dan menembus kemacetan Kota Bandung. Dan ketika saya sampai di sini, rasanya sangat menyenangkan. Udaranya sejuk segar. Beda banget lah kalau kita bandingkan dengan udara Jakarta yang penuh polusi. Untuk masuk, saya membayar tiket masuk dan kendaraan roda 2 sebesar Rp32.000. Lalu, saya masuk menuju ke lokasi Radio Malabar. Setelah parkirkan kendaraan, saya masuk. Tapi, sayangnya untuk masuk ke area Radio Malabar, saya dikenai biaya lagi sebesar Rp10.000. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan. Dan ternyata, di sini terbilang rame ya. Jadi, gunung yang dahulu dibilang angker, ternyata sekarang sudah menjadi tempat wisata yang rame. Dan inilah sisa dari kolam cinta. Sebetulnya kolam ini tidak dibuat secinta itu ya. Sebetulnya, ini tanda panah yang menunjukkan ke arah negeri Belanda. Kalau kita lihat dari atas, ternyata bentuknya tidak simetris. Dan ini adalah reruntuhan bangunan utamanya. Semua bangunan ini usianya lebih dari 100 tahun. Mungkin kita bisa membayangkan kemegahan tempat ini sewaktu masih beroperasi dahulu. Teman-teman, kalau kita baca kisah-kisah mitosnya, katanya di bumi gunung-gunung tang ini adalah tempat persinggahan dari Prabu Siliwangi dan Prabu Kiyang Santa. Dan dipercaya, di sini juga terdapat harta karun Prabu Siliwangi yang terpendam di tempat ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut menjelajah poin-poin ini, kita akan bahas sejarah Radio Malabar dahulu. Pada tahun 1917 hingga 1923, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah stasiun radio terbesar dengan sistem operasi paling canggih pada saat itu. Dengan ambisi untuk menghubungkan Hindia Belanda dengan negeri Belanda. Bahkan, sakin modernnya, stasiun pemancar radio ini sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio di dunia. Bisa saja, jika stasiun radio ini tidak pernah ada, mungkin kita tidak pernah melihat internet saat ini. Stasiun radio Malabar ini dirancang oleh insinyur elektro kenamaan, lulusan Jerman bernama Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot. Stasiun radio ini menjadi penghubung komunikasi Indonesia atau pada saat itu bernama Hindia Belanda dan negeri Belanda dengan jarak 12.000 km. Stasiun radio ini dibangun di atas kaki Gunung Puntang. Pemilihan Gunung Puntang ini bukan tanpa sebab, karena celah Gunung Puntang ini menghadap langsung ke negeri Belanda. Di sini dibangun kolam, di mana sudut sempitnya merupakan petunjuk arah ke negeri Belanda. Radio Malabar menggunakan sistem pemancar tanpa kabel atau near kabel yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Stasiun radio Malabar adalah sebuah transmisi radio VILV atau Very Low Frequency. Stasiun radio ini tercatat sebagai stasiun radio yang memakai ak transmisi paling kuat yang pernah dibuat manusia. Stasiun radio ini memakai kekuatan resik sebesar 2,4 MW. Antena radio ini membentang sepanjang 2 km di antara celah Gunung Halimun dan Gunung Puntang. Untuk menunjang energi yang besar itu, pemerintah Hindia Belanda membangun 3 buah PLTA dan 1 buah PLTU, yaitu 1 PLTA di Dago, 2 PLTA di Pelenggan, dan 3 PLTA Lamajar di Pangalengan, dan 1 PLTU dibuat di Bedayu Kolor. Radio Malabar ini berperan sangat penting sejak saat itu karena komunikasi antara Belanda dan Hindia Belanda atau Indonesia menjadi lebih mudah dilakukan. Melalui stasiun radio ini tidak hanya pesan telegram yang bisa dikirim, tapi pesan suara pun bisa dilakukan. Stasiun radio ini pertama kali diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923. Walaupun sempat terjadi beberapa gangguan pada peralatan komunikasi, tapi peresmian tetap dilakukan dengan mengirim pesan telegram pada Ratu Belanda. Tapi balasannya baru diterima satu hari kemudian, yaitu pada malam hari tanggal 6 Mei 1923. Pada tahun 1927, sambungan telepon dirkabel pertama dilakukan. Kata pertama yang diterima adalah Halo Bandung, dear Den Haag! Atau Halo Bandung, disini Den Haag! Sejak saat itu, teknologi radio komunikasi suara menjadi hal yang rutin dilakukan oleh warga Belanda di Indonesia kepada keluarganya yang berada di Eropa. Dan kata Halo Bandung menjadi salam pembuka yang sangat populer sejak saat itu. Setelah kemerdekaan, stasiun radio ini diambil oleh pejuang Indonesia. Radio ini menyiarkan pesan-pesan perjuangan ke seluruh negeri. Salah satunya adalah pembacaan tek proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno. Tekst proklamasi ini kemudian dibacakan kembali di stasiun radio Malabar dan disiarkan ke seluruh negeri. Pada agresi militer Belanda pertama, saat peristiwa Bandung Lautan Api, para pejuang Indonesia khawatir jika stasiun radio ini kembali jatuh ke tangan Belanda. Maka, atas dari itu, stasiun radio Malabar kemudian dihancurkan. Hingga saat ini, yang tersisa dari stasiun radio yang tercanggih dan terbesar pada saat itu hanya tinggal puing-puing saja. Baiklah, kita kembali eksplor puing-puing dari stasiun radio Malabar ini. Ini puing-puing dari bangunan utama stasiun radio Malabar. Usia batuan ini sudah 100 tahun lebih. Warnanya sudah menghitam. Ini tembok di depan. Mungkin bekas ruangan utama kali ya. Terus, di sini ada bentuk bangunan kotak-kotak. Entah bekas apa bangunan ini. Lalu, kita ke belakang. Kita akan melihat yang ada di belakang. Ya, ini bagian bangunan yang di belakang. Kalau saya rasakan, di sini bikin saya agak merinding juga sebetulnya. Sebetulnya, kalau kita lihat di foto, ke belakang itu masih ada bangunan. Mungkin itu digunakan sebagai powerhouse ya. Tapi sekarang sudah tidak ada dan sekarang hanya menjadi semak-semak belukar saja. Terus, dari belakang ini, antena memanjang hingga ke rareng gunung. Jadi, kalau kamu bertanya, kenapa antenanya tidak menjulang ke atas? Karena, radio VLP itu atau very low frequency itu tidak harus dibuat antena tunggal yang menjulang tinggi ke langit ya. Tapi, bisa dibuat berupa array atau jaringan-jaringan kabel yang dibuat memanjang. Frekuensi VLP itu bisa merambat mengikuti langkungan bumi. Jadi, bisa menjaga tempat-tempat yang sangat jauh. Teman-teman yang sangat sensitif pasti berada di bangunan di belakang ini. Perasaan kita akan sedikit agak gimana gitu ya. Tapi, jujur saja saya sedikit merinding berada di tempat ini. Dalam sebuah mitos, katanya bumi gunung putang ini adalah tempat persinggahan dari Prabu Siliwangi dan Prabu Kiang Santang. Dan dipercaya bahwa di sini juga terdapat harta karun Prabu Siliwangi. Tapi, untuk harta karunnya kayaknya belum ada yang menemukannya. Terus, kita ke sebelah kanan ya. Kita bisa melihat aliran air yang menuju kolam. Katanya, aliran air ini digunakan untuk mendinginkan beberapa komponen dari radio. Jadi, bayangkan saja karena radio ini membutuhkan tenaga yang sangat besar hingga 2,4 MW. Jadi, wajar saja jika komponen-komponennya butuh didinginkan. Pada saat itu, pembangunan stasiun radio Malaban ini benar-benar suatu megaproyek yang sangat ambisius ya. Karena, tidak hanya stasiun radio saja yang dibangun oleh pemerintah India Belanda. Tapi, komplek rumah dinas, PLPA dan PLTU untuk menunjang listrik serta jaringan antena yang sangat panjang. Nah, sekarang bagian sisi kanan ini sudah menjadi KP dan bagian rangnya sudah menjadi tempat duduk seperti ini. Dan ini bagian kolam cintanya. Jadi, kalau kita lihat dari atas ya, teman-teman. Kolam cinta ini tidak secinta itu ya, teman-teman. Jadi, bentuknya tidak simetris. Jadi, yang sebelah sisi luarnya sedikit lebih besar. Reruntuhan bangunan tidak hanya ada pada sisi bangunan radionya, stasiun radionya, tapi pada rumah-rumah rumah-rumah dinas di sekitarnya. Sekarang kita akan menuju ke sana. Ini dia, reruntuhan dari rumah-rumah dinas yang digunakan oleh para pekerja dari stasiun radio. Bukan hanya rumah dinas, di sini juga dibangun infrastruktur penunjang lainnya seperti fasilitas olahraga, bioskop, dan di sini juga banyak sekali reruntuhan bangunan yang entah bangunan apa ya, teman-teman. Jadi, seluruh area ini bukan hanya stasiun radio saja, tapi sebuah kota kecil dengan penunjang kehidupan yang lainnya. Lokasi ini disebut-sebut sering terjadi penampakan noni Belanda. dan katanya sering terlihat wanita-wanita berwajah putih dengan baju serba putih juga ya, teman-teman. Di area-area reruntuhan ini. Sekarang tempat ini sudah menjadi tempat pengunjung untuk mendirikan tenda. Sekarang kita bisa ke atas lagi. mungkin dulu ini dijadikan sebagai lapangan tenis teman-teman ya, atau ruang terbuka. Dan yang tidak kalah angker adalah bangunan gua Belanda yang ada di sini. Ini dia gua Belandanya. Dulu gua Belanda ini digunakan untuk menyimpan komponen-komponen dari Radio Malabar. Gua ini panjangnya 165 meter dengan tinggi kurang lebih 175 meter. Ada cerita mistis tentang gua ini. Konon katanya jika kita menelusuri gua ini hingga menemukan Curug Siliwangi kita akan mendapatkan harta karun peninggalan dari Prabu Siliwangi. Tapi itu mitos. Dan katanya sampai sekarang belum mitos itu belum terbukti. Tapi teman-teman gua ini memang dikenal sangat angker ya. Teman-teman bisa mencari informasi tentang keangkeran gua ini di internet. Sebetulnya ke bawah ada beberapa bangunan lagi yang bisa kita eksplor. Banyak diantara teman-teman saya yang bertanya bagaimana jika stasiun radio ini tidak pernah dihancurkan oleh pejuang Indonesia. Pasti saat ini kita masih bisa melihat kemegahan bangunan ini dan menjadi sebuah peninggalan sejarah yang sangat berharga. Yap itu memang betul dan rasanya sayang banget bangunan bersejarah ini hancur. Tapi menurut beberapa ahli sejarah pada saat terjadi agresi militer Belanda pada saat itu menghancurkan stasiun radio ini adalah langkah yang sangat tepat. Karena jika radio ini kembali direbut oleh Belanda pasukan pasukan Belanda akan sangat mudah berkoordinasi dengan negeri Belanda dan bisa saja mereka mengirimkan pasukan militer dengan peralatan militer yang lebih besar. Sedangkan Indonesia pada saat itu Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Kekuatan militer kita belum sebanding dengan kekuatan Belanda pada saat itu. Dan bisa saja sejarah Indonesia menjadi berbeda jika radio ini berhasil diambil alih oleh Belanda. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah menonton hingga detik ini. Jika kamu suka silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran silahkan tinggalkan di komentar.